Oke guys, balik lagi dengan saya di Dwi Channel Oke, di kesempatan kali ini kita akan buat video PMV ya Atau foto musik video Oke, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Geek Master Untuk bahan-bahan yang kalian bisa download di link deskripsi video ini ya Oke, sebagai contoh videonya kurang lebihnya seperti ini Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke, seperti biasa kita masuk ke bagian Akin Plaza Lalu kita pilih sebagai ratio 1x1 Oke, yang pertama kita masuk ke bagian setelan Lalu kita bisa masuk ke bagian penyundingan Kita turun nukturasi foto default proyek menjadi 0,3 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Kemudian kita tambahkan foto 15 jam Oke, setelah itu kita checklist Setelah itu kita zoom sedikit supaya lebih jelas Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Kita masukkan background putih dulu ya Oke, kita fullkan durasinya Lalu kita pastikan layarnya Kita klik yang letak ini Pilih yang sampingnya Kita checklist Setelah itu kita klik lagi di bagian lapisannya Setelah itu kita ubah warnanya Oke, disini kita gunakan yang warna ungu Oke, seperti ini Kemudian kita bisa scroll ke bawah Kita masuk ke bagian opasitas Kita turunkan opasitasnya menjadi 20% Kita checklist Oke, kita zoom Lalu kita klik foto yang pertama Kemudian kita masuk ke bagian clip grafis Untuk clip grafisnya kita pilih yang sweet list Kalian bisa download clip grafis ini Di bagian aplikasi bitsync ya Untuk aplikasinya di bagian playstore Kalian bisa download Oke, untuk caranya sangat mudah ya Kalian bisa klik di bagian nata place ini Kita tambahkan foto yang atas ya Nah, setelah itu kita diarahkan ke tampilan seperti ini Kalian tinggal cari saja page yang ini Oke, ya sweet list Yang ini Setelah itu kita klik yang gambar game master ya Jadi kalian gunakan aplikasi yang support ini Atau kalian bisa download aplikasi yang saya gunakan Untuk linknya ada di deskripsi Setelah itu kita klik ok Nantinya bakal diarahkan ke game master ya Nantinya kalian disuruh download clip grafis ini ya Oke, kita lanjut lagi Untuk clip grafisnya kita pilih yang nomor 1 dan 3 ya Yang pertama kita bisa tambahkan clip grafis yang nomor 1 Yang kedua kita pilih yang nomor 3 ya Jadi secara selang-seling Kalian bisa ikuti Oke, setelah seperti ini kita bisa geser lagi ke kiri Oke, kita klik di bagian tanda plus Nah, di bagian setiap tanda plus kalian bisa tambahkan lapisan background hitam ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Sebelum menambahkan background hitam kita bisa masuk ke bagian setelan Lalu kita open di bagian turasi bawah ini Menjadi 0,1 detik Atau kita fullkan ke kiri Kita checklist Setelah itu kita tambahkan background hitam ya Oke, kita fullkan Seperti ini Kemudian kita paskan di bagian tanda plus Oke, kita zoom Oke, seperti ini Supaya lebih cepat kita bisa duplikat Kita klik di bagian lapisan Pilih titik 3 ini Lalu kita duplikat Kemudian kita geser ke bagian tanda plus yang selanjutnya ya Oke, kira-kira seperti ini Setelah itu kita geser ke paling kanan Kemudian kita masuk ke bagian setelan ya Oke, setelah itu kita ubah di bagian turasi foto default proyek menjadi 1,4 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Lalu kita tambahkan foto 1 ya Oke, kita checklist Nah, di bagian foto ini kita gunakan sebagai lapisan video ya Supaya lebih mudah untuk memangkas videonya ya Oke, kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu tambahkan menahan video yang ini Kalian bisa download semua bahannya di deskripsi ya Oke, yang ini Setelah itu kita bisa pangkas videonya Kalian tinggal pilih di bagian video mana yang ingin dipangkas Oke, di bagian sini ya Kita klik di bagian lapisan Pilih agen kunting Kita pangkas ke kiri Lalu kita geser ke bagian sini ya Oke, seperti ini Kemudian kita pangkas lagi di bagian lapisan Kita pangkas ke kanan Oke, setelah seperti ini kita bisa fullkan layar ya Kita klik lapisan Pilih yang kotak ini Kemudian kita pilih yang sampingnya Kita checklist Oke, jadinya seperti ini Kemudian kita bisa tambahkan hamparan Kita masuk ke beli lapisan Pilih hamparan Untuk hamparannya kita pilih yang view focus ya Kalian bisa download di asset game master Oke, kita pilih yang ini Setelah itu kita checklist Kalau hamparan ini tidak ada di aplikasi kalian Kalian bisa download di link deskripsi video ini ya Oke, kita fullkan Kemudian kita checklist Setelah itu kita bisa tambahkan efek Kita masuk ke bagian lapisan Pilih efek Untuk efeknya kita pilih yang VAS Rewind Kita checklist Kemudian kita fullkan durasinya Kita paskan dengan lapisan video Oke, seperti ini Kemudian kita bisa paskan layar Selanjutnya kita bisa masuk ke Began pengaturan Nah, di bagian speednya kita turun menjadi 4 ya Oke, kita checklist Kemudian di bagian hamparan kita klik Setelah itu kita pindahkan ke depannya Kita klik yang titik 3 ini Lalu kita pindah ke depan Kita checklist Setelah seperti ini kita bisa geser ke kanan Kita masuk lagi ke bagian setelan ya Kemudian kita ubah untuk durasi foto default proyek menjadi 0,1 detik Atau kita fullkan ke kiri Kita checklist Kemudian kita masuk ke bagian media Lalu kita tampilkan foto 28 ya Kita checklist Oke, di bagian foto yang durasinya 0,1 detik Kita bisa tampilkan clip grafis Kita klik di bagian foto Lalu masuk ke bagian clip grafis Untuk clip grafisnya masih sama ya Kita gunakan yang speed list Oke, yang ini Lalu kita pilih yang nomor 3 Oke, yang lainnya juga sama Kita pilih yang nomor 3 Jadi kalian pilih semuanya yang nomor 3 ya Oke, setelah selesai seperti ini Kita bisa geser ke kanan Kemudian kita masuk lagi ke bagian setelan Oke, setelah itu kita ubah di bagian durasi foto default proyek Menjadi 0,6 detik Kita checklist Kemudian kita tampilkan foto 1 ya Oke, kita checklist Setelah itu di bagian foto ini Kita bisa tambahkan clip grafis Untuk clip grafisnya masih sama Kita pilih yang speed list Kemudian kita pilih clip grafis yang nomor 5 Kita checklist Nah, di bagian ini kita bisa tambahkan hamparan ya Kita pilih yang sama ya Seperti tadi Oke, yang ini Lalu kita pull kan Kita pastikan dengan durasi foto Setelah itu kita checklist Kemudian kita lanjut lagi ke bagian setelan Kita ubah lagi untuk durasi foto default proyek menjadi 0,1 detik Kita checklist Kemudian kita tambahkan foto 24 Oke, di bagian foto yang durasinya 0,1 detik Kita tambahkan clip grafis ya Kita pilih yang speed list Untuk clip grafisnya kita pilih yang nomor 1 Oke, jadi untuk foto semuanya kalian bisa pilih yang nomor 1 ya Lalu kita masuk lagi ke bagian setelan Kita ubah lagi di bagian durasi foto default proyek menjadi 0,6 detik Kita checklist Setelah itu kita tambahkan foto 1 ya Oke, di bagian foto ini kita tambahkan clip grafis Kita masuk ke bagian clip grafis Lalu kita tambahkan clip grafis yang sweet list Oke, untuk clip grafisnya masih sama ya Seperti tadi Yaitu kita pilih yang nomor 5 Kita checklist Kemudian kita bisa tambahkan nambaran Sama seperti tadi Jadi kita tinggal ulang-ulang ya Kemudian kita paskan dengan durasi foto Kemudian kita lanjut lagi ke bagian setelan Kita ubah lagi di bagian durasi foto default proyek menjadi 0,1 detik Kita checklist Kemudian kita tambahkan foto 27 Nah, setelah seperti ini kita bisa tambahkan clip grafis ya Oke, di tutorial kali ini kita hanya menggunakan clip grafis yang bitsync ya Atau clip grafis yang sweet list Oke, kita pilih clip grafis yang sweet list Kemudian kita pilih yang nomor 1 Untuk foto yang lainnya juga sama Kita tambahkan clip grafis yang sweet list Lalu kita pilih yang nomor 1 Oke, setelah selesai kita bisa geser ke kiri Oke, tepatnya di bagian fotonya durasinya 0,6 detik ya Oke, bagian sini Oke, setelah itu kita bisa beri lapisan background putih ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Kita masukkan background putih ya Oke, yang ini Kemudian kita fullkan durasinya ke kiri Jadi durasinya 0,1 detik ya Oke, kita fullkan Kita klik yang otak ini Pilih yang sampingnya Kita checklist Kemudian kita pasukan background putih ini ke bagian detik 0,8,834 ya Kemudian kita scroll ke bawah Lalu masuk ke bagian menyambur Lalu kita klik yang hamparan Kita checklist Setelah itu kita gejar lagi ke kanan Oke, di bagian foto yang durasinya 0,6 detik ya Sama seperti tadi Di bagian sini kita bisa tambahkan lapisan background putih Sama seperti tadi Untuk caranya kita bisa duplikat saja Supaya lebih cepat Kita letakkan background putih ini di bagian detik 11,913 Oke, sekarang sudah selesai semuanya Kemudian kita tambahkan yang terakhir Yaitu kita tambahkan musik Kita masuk ke bagian audio Lalu kita tambahkan musik yang akan diputar Oke, sekarang sudah selesai semuanya ya Setelah itu kita bisa simpan hasilnya ditanya Kita masuk ke bagian ekian ini Lalu kita export Kita tunggu sampai selesai Oke, setelah selesai tersimpan Untuk hasil akhirnya seperti ini Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf ya Kemudian buat kalian yang belum berlangganan di channel ini Silahkan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini Agar saya lebih sepengat lagi dalam membuat konten videonya Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.